Siapa yang tidak mengenal sosok Zakir Naik? Pendakwa muslim asal India akhirnya buka suara perihal pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Melalui kanal Youtubenya, Zakir Naik mengatakan 3 dari 20 spesies virus corona menimbulkan dampak pada manusia. Video yang tayang pada 26 April lalu itu menjelaskan virus corona yang berbahaya adalah SARS coronavirus yang menginfeksi saluran pernapasan dan diumumkan pandemi oleh WHO pada 2003. Menurut Zakir Naik, virus SARS pertama kali ditemukan di China pada 2002 dan mulai menyebar luas pada 2003. Virus ini menginfeksi sekitar 8.098 orang di dunia dan 774 jiwa meninggal. Yang kedua adalah MERS, Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus yang tersebar pada 2012. Virus ini menyebabkan 858 orang meninggal dalam jangka waktu 10 tahun. Sementara virus ketiga adalah COVID-19. Virus ini pertama kali muncul sekitar Oktober hingga November 2019. Namun baru diumumkan oleh WHO pada akhir Desember 2019. Banyak sekali informasi palsu atau hoax seputar coronavirus yang membuat Zakir Naik baru mau buka suara saat ini. Zakir menyebut, yang pantas membicarakan seputar coronavirus adalah para ahli medis seperti virologis dan ahli imunologi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.